Pertanyaan, kejelasan 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 baru ini. Duluhan pengurus lama DPD-DPC dan sayap partai Nasdem Konawe berunjuk rasa di kantor DPW Nasdem Provinsi Sultra di jalan saw-sawo kelurahan Kadia, Kota Kendari. Masa pun kecewa karena saat mereka tiba, suasana kantor nampak kosong, tidak ada satupun pengurus menemui mereka. Kesal menunggu lama, akhirnya Masa kemudian menyegel dan menempel berbagai poster bertuliskan tuntutan ke pintu kantor DPW Nasdem Sulawesi Tenggara. Aksi ini bentuk protes pembentukan pengurus baru DPD partai Nasdem Konawe yang dinilai tidak prosedural. Masa menyatakan mosi tidak percaya kepada DPW partai Nasdem Sultra dan meminta Ketua Umum Surya Palo untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketua Umum Surya Palo yang kami cintai ini supaya segera membalikan pengurus yang baru yang lama ini karena kami anggap ini sangat tidak prosedural dalam pengungkatan pengurus yang baru Nasdem Konawe ini. Sekali lagi, dengan kehadiran kami di DPW Pemimpin Sulawesi Tenggara ini mudah-mudahan Bapak Surya Palo yang kami cintai ini mendengar suara aspirasi kami ini yang tergabung dari semua DPT dan bahkan DPRT yang hadir di sekopat Konawe ini untuk mendengar dan segera mencabut SK yang sudah diterbitkan yang lalu yang kami anggap ini. Karena tidak ada yang ditemui, masa membubarkan diri dan mengancam akan kembali dengan jumlah masalah yang lebih besar. Al-Qasali melaporkan dari Kendari.